Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada tabar berita dengan judul Ternyata ada kong kali kong ayah youtuber sampah perdihan paleka ikut sembunyikan mobil polisi kesel Aksi youtuber perdihan paleka sempat membuat emosi hampir seluruh masyarakat Indonesia Pria berusia 20 tahun ini melakukan prank dengan cara membagi-bagikan sembako keluarga yang berisi dengan sampah dan batu di tengah bulan ramadhan Dalam video youtubenya perdihan paleka bahkan memperlihatkan kepada netizen bahwa sembako tersebut diambil dari tong sampah di pinggir jalan Orang yang mendapatkan sembako sampah dari pria ini lantai sakit hati tak hanya membuat konten tentang bagi-bagi sembako sampah Pria ini juga banyak mengugah konten yang tidak etis misalnya menawar jasa pekerja seks komersial Bukannya minta maaf karena telah membuat masyarakat gerak perdihan malah membuat prank minta maaf Tak hanya itu pria yang tinggal di kabupaten bandung ini mengaku akan menyerahkan diri ke polisi jika followers instagramnya mencapai 30 ribu orang Youtuber perdihan paleka dan salah satu rekan yang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang Hingga saat ini keberadaan perdihan yang dinyatakan sebagai buruanan ini masih dicari polisi Dua youtuber paleka present itu bagus dan perdihan paleka yang bagi-bagi sembako berisi sampah sebelumnya Rumah youtuber viral ini pernah digeruduk oleh warga yang emosi dan kesatuan polisi Namun perdihan sendiri tak berhasil ditemukan di rumah Sebelumnya polisi sempat melacak keberadaan perdihan di dekat pelabuhan merah Kepala Saturnasur Sekriminal Poros Tabas Bandung AKBP Gali Indra Giri mendunggak ada campur tangan orangtua Perdihan yang membantu pelarian anaknya Sebelumnya juga mobil perdihan berhasil ditemukan di daerah Cilensi Bogor Saat ditangkap pula tim Satreskim ternyata pengendara mobil tersebut adalah ayah Perdihan Jadi tim kita yang sudah membuntuti dan melakukan penangkapan yang kami kira yang bersangkutan Perdihan Namun demikian ternyata orangtua dari saudara ek ungkap Gali pada ragu Saat dipintai keterangan ayah pelaku tidak tahu menahu memberi informasi terkait dengan keberadaan perdihan Bukannya mengakui kesalahan anak ayah pelaku berusaha melindungi anaknya agar tamasuk bui Menurut keterangan dari yang bersangkutan dia tidak menyampaikan secara spesifik Intinya orangtuanya tetap melindungi anaknya jadi tidak memberitahukan keberadaan anaknya ungkap Gali Sikap orangtua yang tidak kooperatif ini membuat polisi harus melakukan pemeriksaan yang intensif Sementara orangtua masih disaksi, kita periksa secara intensif terkait apa yang dia ketahui Terkait apa yang anaknya lakukan untuk Gali Jika sudah ditemukan, Kapolda Poker Stabes Bandung Pembes Ulung Sampurna Jaya Mengungkap bahwa perdihan dan rekan-rekan yang akan dijerat UU IT Ancaman untuk youtuber tersebut adalah 12 tahun kurungan penjara Pembes Ulung mengungkapkan bahwa rekan perdihan yang telah menyerahkan diri Dan mengakuti keperbuatannya isi yang akan tetap dijerat sesuai hukum yang berlaku Selebihnya Ulung meminta agar masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plak Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton